Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Farah family siang hari ini saya bersama Pak ketua akan antar on the deal ke tempat pada meh cincu dari bisa ALS nopin 226 ini on the deal nya apa aja ketua ini udah gini aja nggak bisa dibuka pokoknya ada lampu tembak lampu kabut lampu tembak kabut ini lampu jarak jauh lampu jarak jauh sama yang satu call blower sama call extra van call blower sama cool extra van dan macam barangnya oke ketua jadi ini langsung saja ya ketua ya kita menuju ke rumah Pak Damai saya ke tempat Pak Damai dulu ngantar on the deal amin selamat buat kru ALS di Jujang apapun di Sumatera baik terima kasih selalu terima kasih terima kasih terima kasih ini adalah pemilik agen dari PO Batu Mukti Mutra yang berada di seberang jalan sana itu ya Nah itu ini kita bersama Pak Ketua Pak Ketua sedang ngancing ngancing gerbang pagar gerbang pagar itu ya di Gembok Ketua saya juga harus pakai sabuk pengaman Bismillahirrahmanirrahim 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 kita berangkat tuh mobilnya hijau disitu sekarang udah dipindah masuk kalau lebih bagus lagi ini kita menuju ke rumah Pak Damai di daerah Putat Bukit Patuk Gunung Idul ketua tadi belanja jam berapa ketua jam 8 langsung ke rumah hijau iya terus tengah segera lewat jalan magelang cari lampu sama lampu jam 9.04 masuk puri masuk puri ya nah ini untuk toko order deal mulai libur kapan ketua katanya kalau toko order deal enggak ada liburnya oh enggak ada liburnya kata-kata saya tanya buka terus Pak Ketua oh ya terima kasih siapa tahu nanti ada order dari luar enggak usah langsung meluncur Pak oh bisa tadi katanya kali bisa ketempat toko burit baik Pak Ketua kita jalan lagi ya Pak Ketua ya kita ngabuburitnya pelan-pelan saja Ketua iya selte aja iya jangan mengejar waktu ini kenapa Ketua oh ini besar mata itu ketua nggak paca mata yang satu tadi ketua tahu aja kalau ada itu tadi kebingungan mau pulang udah ngedapat kendaraan Pak Gu oh begitu ya maka keselan kebarimu dan mandi kita sambil menunggu sambil round-round ya ini ya menunggu waktu buka kalau seperti ini ya Ketua tadi ketua kemahjid ya tak cari kok iya kalau dengar adhan masih jamaah soalnya kalau nggak datang ke masjid takmirnya kadang-kadang tanya Pak Yusuf kemari kok nggak jamaah wah maaf main pas acara pemberangatan bis mundur sepatutnya jamaah maka kalau nggak kelihatan nomor tempat saya tanya sama takmirnya oh nomor tempat softnya ya saya punya Pak Temu namanya asal ada nggak kelihatan ditanya paginya kemarin mana Pak Yusuf kok nggak kelihatan kok aku kemari pas pemberangatan bisnya terlambat terpaksa nggak ikut jamaah maka saya setiap adhan mesti ke masjid ke masjid ya walaupun di garasi itu udah ada musola tapi nanti kalau nggak kelihatan Pak Temu takmirnya mesti tanya paginya ya ini garasi sumber alam ada dua bis disana yang kita lewati barusan ya maka saya setiap saat jamaah mesti di masjid nggak pernah di musola garasi iya iya ketua jarak rumah dari Pulbis ALS Yogyakarta ke tempat Pak Dame itu kurang lebih ada berapa kilo ketua 15 kilo 15 kilo ya 15 kilo kurang lebihnya ya teman-teman kita pelan-pelan saja sambil menikmati perjalanan menuju ke rumah Pak Dame sangat sepi sekali nih perjalanan bis ini iya bersih nggak ada ini lingkung kangkung sepi nggak ada bis ya nggak ada bis pada hari biasa genit banyak ketua yang ke Surabaya juga banyak semuanya ngandang semuanya ini yang banyak kan yang dari barat atau apa dulu ya arah ke timur yang arah ke timur udah berkurang udah berkurang yang ke timur mau ke barat kelihatan udah nggak ada tapi kalau yang dari barat masih banyak yang dari Bandung Bumiayu terus Perwokerto masih banyak ya masih banyak itu karena nanti begitu sampai sini kita pulang ke Jawa Timur udah lockdown udah nggak bisa berangkat lagi dan ini adalah kali pertama saya berkunjung ke rumah Pak Dame saya belum pernah ke rumah Pak Dame jadi saya juga belum tahu arah-arahnya rumahnya Pak Dame itu belum tahu saya ini saya kalau ketua udah tahu ya udah pernah antar barang ketua orang antar Oli pernah minta Oli saya antar ke rumah kita lewat kanan sini aja gimana boleh boleh malah lebih cepat kanan sini aja ketua satu pun belum jumpa abis apa ini bacaannya ini ketua suami sukses berkat doa seorang istri pengen tambah sukses tambah wah ngaco itu selamat menikmati ini rumah dari PT Suradi Sejahtera Raya nah ini kita sekarang sampai di Jalan Wonosari ya teman-teman ya dan rumah Pak Dame itu berada di bukit sebelah sana itu yang kenapa bukit itu nanti kita naik ke Bukit Paduk Gunung Kidul nanti melewati Bukit Bintang oke ya teman-teman ya ini sampai di pertigaan Piyungan ini kalau ke kiri Lampu Merahnya ke kiri ini ke arah Candi Prambanan ya tapi kalau lurus ke arah kota Gunung Kidul jadi rumah Pak Dame itu tepatnya di sana itu teman-teman di atas bukit sana itu kita akan menuju ke rumah Pak Dame bisnisnya berarti di tempat Pak Dame ya Pak Ketua ya kolong di bawah di samping rumahnya Pak Dame samping Pak Dame ya dan jalan menuju ke rumah Pak Dame itu juga halus ya teman-teman ya sudah mulai nanjak ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 1961 mas tulang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penutup ke tanah яни penutup Mas Ayah ini, ini aja habis uang sehari nggak biasa jalan Ini hanya satu dua ketua, berdari biasa Pokoknya angkutan umum sudah mulai banyak berkurang yang jalan ini Dan bis Pak Dame ALS 226 itu satu-satunya bis ALS yang melewati Bukit Padok ya Nih jalannya ini, seperti di tikungan patahan di Sumatera itu loh teman-teman ini ya Nah Tahu-tahu kita sudah sampai atas nanti teman-teman ini Jalanya nanjak terus Terima kasih telah menonton 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 Tikum��를 terima kasih cepat setelah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ke Belandang Judulnya Jalan baru Jalan baru Untuk muter enggak Sampai mana nanti ketua Kacau ini jalannya Ada untuk muter, oh ini ada, bisa ketua ini Ini bisa ini Ini bisa wong Ini sungai padahal ini Untuk muter Kita nyoba puter Ini seperti di daerah Anu ya ketua ya, di daerah mana Kita pernah lewat ke Sumatera itu, pernah lewat sini Seperti ini, lingkungan seperti ini Daerah mana itu ya Bisa wong, bisa enggak Bisa enggak Bahasa belakang Bisa enggak ayah ketua Itu sungai lu ketua Nanti kita malah mandi Bisa ya ketua ya Tapi kayaknya ikannya banyak lu ketua Banyak ikannya Banyak ikannya kayaknya Ikannya banyak ya ketua kayaknya Nyari dulu Seperti di tempat kampungnya Bang Rizky ya ini ya Di daerah mana Bang Rizky itu Kota Nopan Atau mana itu Muara Maish Di video Bang Fahmi kemarin Hampir sama Seperti ini lingkungannya Anggap aja kita di Sumatera ketua ya Oke ya teman-teman Ini saya akhiri dulu video Siang hari ini Alhamdulillah sudah sampai di rumahnya Pak Dame Dan ini bisa puter balik Ini ya Tadi takutnya enggak bisa puter balik Biasanya kok bisa masuk gitu loh Kan masuk baru aja coba Iya tapi kan lalu lintasnya kan padat Iya Padahal Pak Cikungan ya Pak Tengah Iya Parkernya juga Pak Tengah itu Pak Tengah itu Pak Tengah Aduh 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 Ini ya Sudah jumpa dengan ALS 226 ya Bila dari kalian suka dengan video saya Silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Putat, Patuk, Gunung Kidul Aduh 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 Aduh